Intro Halo dan halo guys, Assalamualaikum semuanya Kami dari mahasiswa olisi Samarinda Kali ini ingin mengadapkan podcast nih Podcast berkedok materi kuliah Saya Ahmad Sadam, selaku host podcast kali ini Dan di sebelah saya ada mahasiswa olisi juga Semesta 4, prodigy mengkosumislam yaitu Ririn Fairo Sumandari Halo Ririn Halo Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah tadi Siap gak untuk podcast kali ini? Insya Allah Insya Allah ya, sebenarnya saya juga kurang siap Karena demi tugas yang ditemui besok Mau gak mau kita harus Siap 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 malam Kali ini kami akan membahas Dewasa Madia Konsep Konsep Dewasa Madia Iya bener, konsep Dewasa Madia Seputar Dewasa Madia Oke menurut Ririn nih Apa sih yang kamu tangkap mengenai Dewasa Usia Madia ini? Menurut saya Dewasa Madia ini adalah Dari usia yang sekitar antara 40 sampai 60 tahun Yang biasa kita sebut dengan usia separubaya 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 Ada nih hal-hal yang terbelakangi dari usia Madia ini Biarannya ada karakteristik Sama ada penyukai diri terhadap perubahan misi tersebut Dari karakteristik nih Apa sih karakteristik dari Dewasa Usia Madia ini? Biar saya yang pertama itu adalah Masa stres Ini dikarenakan adanya penyesuaian diri di lingkungan rumah Maupun di lingkungan pekerjaan Sama lingkungan sekiannya Jadi ada misi tersebut dengan anak Di pekerjaan, kelamungan pekerjaan Yang misi tersebut dengan tetangga Maksudnya Jadi dari situ bisa kita sebut Dewasa Usia Madia itu adalah masa-masa stres Terus yang selanjutnya tadi ada apa? Usia yang berbahaya Kenapa? Kenapa disebut dengan desa berbahaya? Karena kamu nih mengalami kesusahan istri Karena terlalu banyak bekerja Atau kena kecemas yang dialami Itu kan dapat menyebabkan Dewasa Usia Madia ini kan rentan terkena penyakit Kalau desa berbahaya Lalu ada masalah seperti Ternyata dia ada masalah seperti itu? Iya Oh bisa disebut masa sepi? Masa sepi itu karena Masa sepi yang punya dipermimpin kan Anak-anak Kalau berada diwasa kan Pastinya mereka berumah tangga Pastinya juga berpisah sama orang tuanya Jadi orang yang usia-usia Madia ini Pastinya kan merasa di sepi Kalau udah gak ada anaknya nih di rumah Bener sih terutama Ketika berada diwasa Keminit ke 60 tahun ya 60 tahunan anak-anak Mulai anak-anak Mereka sudah mulai berumah tangga Jadi dari situ Orang buku yang dewasa Madia Mulai merasa kesetia Lalu ada apa lagi? Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik Penyesuaian diri terhadap fisik? Iya Terutama ada perubahan penampilan Kan semakin tua Masih itu rambut memutih ya Oh benar Perubahan penampilan Tentanya penguangan gitu Lalu ada juga kemampuan indra berkurang Dan indra penglihatan Seperti rabun jauh Atau rabun dekat Kenapa tuh biasanya rabun dekat nih Dia pakai ke mata Rabun jauh Rabun sehingga pun bisa Terutama ada perubahan Indra penyesuaian Yang sudah berkurang Dan indra pendengaran Jadi indra penyesuaian mendengarnya Itu saat biologi sosial media ini berkurang Lalu ada apa lagi? Ada perubahan pada kesehatan Oh Kesehatan Seperti apa? Kan ada perbedaan antara remaja sama usia-usia Yang itu sedang melalui warna ya Pada kesehatan itu Misalnya remaja kan Misalnya kita tidak beraktivitas Jadi rumah pembahan Kita malah merasakan senang ya Bukan capek Sementara orang dewasa ini Dewasa maja ini Merasakan capek Apabila mereka Sakit semua nyubadanya Apabila mereka Tidak melakukan aktivitas apapun Jadi mereka cenderung untuk Berkerja Ataupun berpergian dengan mereka Jadi justru berkebalikan sama remaja ya Yang tadinya remaja kita Perbalik Itu enak Tapi di dewasa Tapi malah Malah kandang sendiri Dan mencari pekerjaan Menyai kesibukan Harus beraktivitas ya Biar gak sakit semua badannya Oke mungkin segitu saja ya Penyampaian yang dibawakan oleh Dari virus ulang dari Dan selanjutnya mungkin kita akan mencari tahu Fakta aktual mengenai Dewasa usia maja ini Yang dibawakan oleh Keteng kami Sintia itu Sintia Di Sintia Nur Anissa Yang melakukan Memancara kepada Narasumber di lapangan Mungkin langsung saja Saya lemparkan Kepada Sintia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Benarkan saya disini Sintia Nur Anissa Dan ibu dengan siapa? Ibu 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 Saya disini Berhormat ingin Mencari ibu Dengan jujuan Untuk mengetahui Kehidupan yang terjadi Dalam Diri ibu Terlebih hal yang terjadi Pada perubahan fisik Yang terlihat dari penampilan Kemampuan indera Dan kesehatan yang berubah Maksud dari wawancara ini Untuk kita mengetahui Apa itu usia media Yang berusia Di antara 40-60 tahun Apakah benar Bapak Apakah benar Ibu berusia Di antara 40-60 tahun 48 tahun Berarti Dalam usia ibu ini Termasuk usia media Yang Memiliki kriteria 40-60 tahun Dalam usia ibu Yang berusia 48 tahun Sekarang ini Apakah ada Merasa Mengalami perubahan Jasmani Iya Seperti apa Bu Bergemuk Sering capek Susah tidur Kalau Berubahan mental Kalau mental Apa ya Suka emosi Atau Lebih sabar Kalau Kayaknya Lebih sabar Apa yang ibu takuti Ketika berada Di usia Sekarang ini Oh iya Takut penyakit Gitu Takut Kalau sakit Alhamdulillah Masih Sikas Kesehatan Semoga selalu Kesehatan Maksudnya yang ditakutkan Bagaimana ya Kayak Apa aja Dari Segi Kesehatan Dari segi Penampir Bentar Semampuan Indranya Ya Kalau dari segi Kesehatan Ya Mudah Selalu Sehat Memang Agak Sedikit Takut Kalau Buka Juga Mungkin Apa Pekanan Atau Apa ya Kebanyakan Kayaknya Kolesterol Kalau Semakin Tua Penyakit Orang Tua Gitu Ya Terus Apakah Ibu Juga Merasakan Berubah Dari Usia Sebelumnya Dan Saat Ini Apa yang Merasa Berubah Gitu Ya Itu Tadi Cepat Selalah Badan Tambah Gemuk Sepertinya Kalau Ngurusin Lagi Susah Sama Ibu Terus Jika Ada Mengalami Perubahan Yang Terjadi Apakah Ada Merasakan Stress Atau Adanya Kurangan Penyesuaian Yang Terjadi Akibat Perubahan Yang Ibu Sumpit Kentahi Tidak Juga Jalanin Aja Alhamdulillah Yang Penting Sehat Yang Penting Sehat Terus Itu Dalam Sehari Hari Apa Saja Kesibukan Ibu Yang Ibu Lakukan Jualan Jualan Aku Jualan Makanan Dalam Kegiatan Ibu Itu Yang Ibu Lakukan Di Umur Sekarang Ini Apakah Ibu Merasa Susahan Mulai Agak Berat Bergerak Berat Badan Bukan Perubahan Fisik Kita Ya Perubahan Fisik Karena Gemukan Dikit Faktor Umurnya Perubahan Pengaruh Pengaruhi Orang Kan Semakin Tua Semakin Bayan Hantuk Punya Kan Enggak Seperti Dulu Terus Terus Kuliah Yang Anda Ibu Jalani Ini Apakah Ada Hal Yang Sudah Dicapai Atau Yang Ingin Dilakukan Di Depannya Yang Yang Gila Sih Apa Ya Membantu Keluarga Itu Bisa Membangun Supaya Anak Sesekolah Sepuliah Alhamdulillah Kan Sudah Dicapai Dengan Anak Pertama Sudah Selesai Kuliahnya Alhamdulillah Sudah Mulai Kerja Tinggal Satu Lagi Yang Belum Prioritas Dulu Yang Bisa Melanjutkan Kuliah Sampai Selesai Setelah Itu Nanti Mungkin Ada Bayan Yang Ingin Dicapai Masih Banyak Sih Sebenarnya Yang Ingin Dicapai Tapi Jalanin Aja Nikmatin Aja Itu Bagaimana Ada Hal Yang Ibu Rasakan Jika Hal Yang Diinginkan Tidak Dicapai Atau Ada Evaluasi Tentang Usia Ibu Sekarang Ini Yang Seling Terpikirkan Malam-malam Itu Atau Ibu Apain Aji Lagi Terpikirkan Apa Intinya Si bersyukur Apa yang Sudah Dijalani Alhamdulillah Apa yang Terbaik Buat kita Sudah Memang Yang 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 Sudah Berusaha Sudah Berusaha Yang Terbaik Ya Ya Syukur Aja Sini Syukur Aja Syukur Dan Terus Penampilan Kemampuan Dari Segifungsi Indra Ibu Apakah Fungsi Bayangan Baik Ziers Ya Ini Anggap Ketung Juga Konsumsi Makan Napa Saja Yang Ibu Kurangi Dalam Usia Madia Sekarang Ini Kalau Mana Sepertinya Si Bepan Tubuh Yang Mulai Berkurang Tidak Sepuat Yang Dulu Tenaganya Maksud Kalau Faktor Indra Pendengaran Masih Alhamdulillah Penglihatan Alhamdulillah Dan Ciuman Alhamdulillah Masih Mereka Mereka Bukan Faktor Namanya Faktor Usia Pasti Apa Itu Metabolisme Tubuh Ya Nah Itu Sedai Berkurang Berkurang Faktor Makanan Mungkin Pengaruhnya Yang Terlalu Banyak Kalau Sudah Makan Santan Rasanya Di Badan Kalau Makan Kacang Kacangan Sepertinya Semoga Nah Itu Sudah Selanjut Ibu Apakah Di Umur Ibu Sekarang Ini Merasa Kesepian Anak Anak Sudah Dewasa Apa Yang Ibu Sama Tipe Suka Karena Faktor Kesepian Karena Ciri Kesepian Ini Termasuk Ciri Usia Matia Alhamdulillah Sekarang kan Anak-anak Masih Di rumah Masih Kumpul Sama Kita Jadi Bawa Heban Aja Suami Masih Ada Sesekali Kita Pergi Liburan Saya Jualan Cuman Hari Senin Sampai Hari Jumat Satu Minggu Waktunya Rehat Waktunya Untuk Keluarga Waktunya Untuk Menikmati Kegiatan Bersama Keluarga Lalu Terus Bagaimana Ibu Cara Ibu Mendidik Anak-anak Ibu Di usia Ibu Yang Sekarang Sepertinya Kalau Anak-anak Sudah Gede Enggak Perlu Lagi Sudah Kita Teriakin Atau Mungkin Kita Paksain Kamu Terus Begitu Mereka Sudah Bisa Membedakan Mana Yang Baik Mana Yang Enggak Kita Tinggal Support Saja Si Si Ibu Sekarang Ini Apakah Sering Merasa Jenuh Dengan Kegiatan Hal Yang Ibu Laku Sehari Hari Suka Juga Kadang Kadang Kalau Kita Lagi Bosen Lagi Enggak Mood Mungkin Apa Pikiran Sedikit Bisa Juga Rasanya Bosen Oh Ginggiri Tapi Itu Tadi Kalau Sudah Berbalik Kita Bersyukur Alhamdulillah Masih Bisa Kita Jalan Apa Hal Yang Sering Ibu Lakukan Agar Kegiatan Setah Hari Yang Ibu Lakukan Itu Tidak Merasa Karena Jualan Tiap Hari Kita Bertemu Orang Kita Bisa Berkomunikasi Sama Orang Tukar Pikiran Tukar Cerita Jadi Tidak 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 Terasa Tidak Terasa Tidak Terakhir Apa Yang Ibu Ketahu Tentang Ibu Sendiri Dari Pertanyaan Di Atas Yang Sudah Saya Berikan Mengenai Ciri 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 Usia Usia Tidak 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 Namanya Orang Sudah Berusia Lanjut Ibaratnya Kan Sudah Umur 40 Ke Atas Memang Dari Semua Pasti Ada Perubahan Dari Segi Fisik Dari Segi Mental Dari Kesehatan Tapi Ya Istilahnya Sambil Jalan Sambil Kita Jaga Kita Nikmatin Kita Bersyukur Berusaha Yang Terbaik Untuk Diri Sendiri Maupun Untuk Keluarga Senih Untuk Orang Orang Di Usia 40 Sampai 60 Tahun Di Luar Sana Ya Karena Usia Terus Kita Berhenti Untuk Perkegiatan Karena Kalau Kita Diam Di Tempat Atau Tidak Melakukan Kegiatan Malah Akan Apa Ya Terus Saya Sih Kalau Nggak ada Kegiatan Malah Rasa Sakit Semua Badan Nggak Bergerak Jadi Dengan Adanya Kegiatan Membantu Juga Cukup Saya Rasul Cukup Baik Demikian Wawancara Pada Hari Ini Dengan Tema Usia Madia Antara 41 Sampai 60 Tahun Kami Ucapkan Terima kasih Dan Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih Banyak Oke Itu Tadinya Wawancara Yang Dilakukan Oleh Akan Kami Yaitu Si Biar Sina Nur Anissa Yang Bertanya Langsung Dengan Orasumber Dewasa Sama Dibutus Madia Sendiri Mungkin Segitu Saja Podcast Kita Kali Ini Kurang Mungkin Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih